Tiga pasangan bakal calon pilkada Maluku Utara telah mendaftar ke KPUD. Tiga pasangan bakal calon ini menjalani pemeriksaan narkoba di BNN Provinsi Maluku Utara. Ahmad Hidayat, Musrifai Umar, Muhammad Kasuba, Majid Hussein, dan Burhan Abdurrahman Ishak Jamaluddin mengikuti tes narkoba sebagai salah satu persyaratan pendaftaran. Hasil uji bebas akan diumumkan bersama dengan hasil tes kesehatan dan psikologi pada tanggal 16 Januari sekaligus penyerahan bukti bebas narkoba. BNNP Maluku Utara berharap siapapun yang terpilih nantinya komit memberantas peredaran narkoba di Maluku Utara. Dan mengumumkan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi. Karena mekanismenya demikian, jadi kita tunggu aja bahwa nanti setelah ini akan ada tapak pleno dalam hasilnya nanti.